selamat menikmati keuntungan di hari-hari yang Anda lewati mendapatkan keajaiban yang nyata kesuksesan dalam kehidupan kemajuan kebaikan tercapainya segala maksud dan tujuan cita-cita harapan, impian dijauhkan dari segala malapetaka marah bahaya dan sanggup melalui rintangan dan halangan dengan kekuatan akal dan tetap berserah diri kepada Tuhan yang maha kuasa tentunya kultivasi zodiak kultivasi tenaga akal zodiak aries ini luar biasa ya kan zodiak aries ini ada potensi untuk bersikap adil potensinya tuh begitu potensi di dalam dirinya tuh jadi ketika akal itu kita olah itu akan lebih membawa kebaikan untuk zodiak aries penyegaran untuk zodiak aries jadi penting untuk mengolah akal itu tenaga akal akal itu kan modal kita ya modal kita dan potensi yang ada di zodiak aries ini adalah dia berucap membedakan ini yang benar ini yang salah dia tahu semua itu potensinya itu itu dan itu perlu perlu di apa tuh diolah dengan capaian pengalaman dan ilmu tentunya nah ketika aries membangkitkan tenaga akalnya kemungkinan aries ini akan bersikap lebih rendah hati lebih rendah hati lebih rendah hati lebih bersikap menerima lebih bersikap santun dia akan mendengarkan perkataan dari siapapun itu apakah dari yang kecil ataukah dari yang sebayanya ataukah dari yang lebih tua darinya dia akan bersikap santun dalam berbicara dan mendengarkan perkataan menerima berbagai saran dan menerima berbagai nasihat motivasi antisipasi edukasi yang baik-baik untuk dirinya dengan begitu jodiac aries ini akan mudah melalui rintangan-rintangan hidupnya tidak akan mudah tersakiti tidak akan mudah tersakiti dan dia juga akan memberikan yang terbaik buat yang lain tegasnya tegasnya itu tegas tidak menyakiti tegasnya tegasnya itu tidak merugikan orang lain dia akan mengutarakan kebenaran itu mungkin secara face to face ya menasihati itu secara face to face secara berhadapan berdua tidak menyampaikan misalkan di depan umum saat ada kekurangan dari seseorang dan dia akan menghargai orang-orang di sekitarnya dia menyadari bahwa dia itu sebatas tahunya ini mungkin ada orang lain yang lebih mengetahui bahkan dia itu akan bertanya dulu kepada yang lebih sepuh yang lebih tua dan tidak akan menyalahkan seseorang di depan umum ketika tenaga akalnya itu terolah dengan baik dia tidak akan marah-marah di depan umum tidak akan misalkan membuat suatu keributan di depan umum dia hanya menasihati dengan baik ketika misalkan ada temannya kawannya yang melakukan kesalahan atau seseorang melakukan kesalahan dia akan memanggilnya atau dia akan nyamperin dengan baik dan dengan terhormat akan menasihati dengan tidak merendahkan yang dinasihati ketika Zodiac Aries ini mengolah tenaga akalnya dia akan bersikap rendah hati dan tidak akan menyebarkan aib orang kesalahan orang karena dia menyadari juga setiap manusia siapa yang tidak melakukan kesalahan siapa yang tidak pernah salah ada kesadaran kapasitas dari dirinya sendiri dan dia menilai secara sempurna orang lain itu secara kewajaran sebagai manusia bahwa yang namanya manusia ada benarnya ada salahnya ketika seseorang itu memiliki kesalahan tidak harus kita mencacinya dengan suatu celaan tidak harus menghinanya dengan suatu hinaan tidak harus merendahkannya justru kita angkat dia bukan mengangkat kesalahannya mengangkat dia menyadarkan secara internal jiwanya jadi seolah-olah kata-katanya itu tidak keluar dari Zodiac Aries ini dia akan sadar sendiri yang dinasihat itu akan sadar sendiri nah itu potensi kekuatan dari Zodiac Aries itu begitu potensi tenaga akal dari Zodiac Aries itu begitu jadi memiliki kemampuan itu sehingga seolah-olah kata Zodiac Aries ini biar saya tidak dianggap karena kebenaran ini kan bukan milik kita bukan milik saya nah Zodiac Aries itu begitu tidak akan sok-sok-sokan tidak akan sok-sok-sokan dengan baik dengan mulia dengan bijaksana dengan face to face dengan tidak menebarkan Kesalahannya, aibnya Dan dia akan melihat Kesempatan yang baik untuk menasehati juga Akan melihat kesempatan waktu yang tepat Jodiak Arias ini tidak ingin terkenal Tidak ingin misalkan harus tenar dengan berbuat Menasehati Dia akan memilih waktu Saat tempat yang tepat Untuk bertemu dengan seseorang yang Menurut dia Mesti tidak menasehati Dan tidak dengan marah-marah menasehati juga Juga tidak terburu-buru dengan sikap tenang Mungkin mendatanginya Atau mungkin Mengundangnya di tempat yang baik Bukan untuk saling berdebat Tapi saling bertukar pikiran Begitu ketika Tenaga akal Jodiak Arias itu Terolah dengan baik Dia tidak ingin Eksistensi dirinya tuh Misalkan Nah karena ini Dinasihati tuh Tidak Jadi dia Cenderung lebih Di belakang memberi Kesadaran internal Terhadap jiwa yang Dinasihati Begitu pula terhadap Pengikutnya Karena dia pun sadar Namanya manusia Memiliki kesalahan Salam alien Salam kopi hitam Dia akan lebih mendengarkan Walaupun dia lebih tahu Nah ada lagi Dia akan lebih mendengarkan Padahal dia lebih tahu Padahal dia ahlinya Jodiak Arias ini Padahal ahlinya Dalam sesuatu itu Dalam bidang itu Tapi dia akan lebih mendengarkan Ketika Orang lain Berbicara Tentang hal itu Padahal yang berbicara Bukan ahlinya Dan Jodiak Arias ini Sadar Kapasitasnya Bahwa dia tuh Ahlinya Tetapi dia Bersikap bijaksana Untuk lebih mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Misalkan temannya Misalkan Lawan bicaranya Dia tidak akan mencela Langsung Tidak Oh tidak begitu Tidak Tidak akan begitu Nah inilah potensi Dari Jodiak Arias Ketika dia Sanggup Mengolah tenaga akalnya Kemungkinan Ya begitu Dia akan bicara Ketika diberi Kesempatan berbicara Oleh lawan bicaranya Dia akan menjawab Ketika diberi Kesempatan Untuk menjawab Pertanyaan dari Lawan bicaranya Mungkin Jodiak Arias ini Akan tersenyum Ketika lawan bicaranya Berbicara Itu ini Itu ini Dan Jodiak Arias ini Enggak menjatuhkan Seseorang itu Enggak menjatuhkan Martabatnya Enggak menjatuhkan Derajatnya Enggak menutup Penghasilannya Justru Jodiak Arias ini Pengen mengembangkan Orang itu Ketika ada potensi Jika Misalkan Ada kesalahan Di orang itu Ya Dilurus-luruskan Dengan sedikit-sedikit Nanti juga dia Sadar sendiri Kan begitu Kan begitu ya Sebaik-baik Penyampaian adalah Tidak Harus Misalkan Saat Menyampaikan Kesalahan Orang lain itu Misalkan Di depan Halayak umum Cukup Misalkan Berdua Anda berbuat Gini Itu Misalkan Tidak baik Menurut Pandangan Saya Menurut Pandangan Atau Menurut Pandangan Nah Gimana Begitu ya Kemudian Dia akan Lembut hati Tidak keras Hatinya Tidak keras Hatinya Jadi ketika Dia nasih hati Juga menerima Jodiak Aries Ini Ketika Tenaga akalnya Diolah Dia akan Menerima Bahkan ketika Dia tahu Bahwa dia Benar Tetapi Ada yang Menasih hati Mengalah Menerima Mengalah Menerima Sekargus Mengalah Sekargus Menerima Menerima